Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pertemuan review di pijakan peternakan 2019, Terima kasih. Pemerintah harus mempunyai kebijakan yang komprehensif, kata Pak Herman. Kalau saya sih bukan, Pak. Kebijakan yang jujur saja deh. Ini kan sebenarnya persoalan di dalam peternakan ini kan sederhana. Ini mau dengan data siapapun, mau siapapun yang menyatakan apakah itu kementerian pertanian, termasuk di dalamnya, ataukah kementerian perdagangan, pelaku usaha dan semuanya. Intinya adalah pasokan kurang. Mestinya sekarang kalau memang pasokan kurang, solusinya apa? Ya menambah pasokan. Nah menambah pasokan caranya bagaimana? Nah disini yang selalu saya sampaikan bahwa kalau memang problemnya pasokan yang kurang dan kita ingin menuju suasabada daging, sementara satu-satunya kebijakan yang seksi dan selalu menjadi andalan adalah impor, sudah pasti kita semua akan gagal paham. Nah jadi terkait tadi pertama saya akan memulai dari apa yang menjadi kemarin kasus WTO. Siapa yang memenangkan persidangan, itu belum tentu siapa yang benar. Tetapi siapa yang mampu meyakinkan hakim bahwa data yang dimiliki argumen yang disampaikan, ini diterima oleh hakim. Begitu juga di WTO. Sekalipun kita benar, kita nggak pernah punya data. Bahkan sampai hari ini, satu pun kita nggak pernah namanya punya lawyer internasional. Setiap kita dipersediakan, kita ngebon. Nah kalau ngebon ya pastilah, kepentingannya adalah sebagai profesional gitu kan. Tergantung siapa yang ngasih fee lebih besar gitu. Tidak ada kepentingan nasional interest. Selama kita tidak pernah memiliki data dan juga di forum-forum internasional, kita tidak mampu meyakinkan bahwa kebijakan ini adalah kebijakan untuk food security. Kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin, ya pasti. Selalu akan digilas oleh kepentingan-kepentingan yang sudah settle, yang mereka sudah siap dengan segala argumen dan juga kekuatan SDM yang sangat profesional. Jadi persoalannya adalah di kitanya menurut saya, bukan di WTO-nya. Jadi kalau kita lihat, sekalipun sekarang di era globalisasi dan sebagainya, justru kecenderungan kalau kita melihat mengapa kemarin Trump yang menang, mengapa terjadi Brexit, Ini kan semuanya sekarang mulai lagi mengevaluasi bagaimana dampak adanya globalisasi dan perdagangan bebas ini terhadap kepentingan nasional interest mereka. Untuk pemenuhan pasokan tadi dengan impor, sekarang Pak Sasmita pasti punya data, Kemen KUO juga punya data, termasuk Pak Dirjen juga punya data. Sebenarnya siapa sih yang struktur yang membutuhkan daging? Dari struktur itu saja sudah clear kok apa yang harus dilakukan. Jadi yang membutuhkan daging terbesar ini industri. Nah, industri itu Pak, mereka sudah sangat faham bagaimana mengefisienkan usahanya. Tidak perlu campur tangan pemerintah. Nah, justru kalau pemerintah terlalu campur tangan dengan kondisi yang sudah settle, pasti yang terjadi adalah kerusakan. Itu yang namanya membuat intervensi, yang membuat market failure. Jadi, mengapa kita pemerintah harus ngatur-ngatur mengenai impor daging? Nah, karena impor daging itu yang membutuhkan industri. Makanya seberapapun kebijakan impor tidak akan pernah mempengaruhi harga daging segar. Yang bisa mempengaruhi harga daging segar, itu adalah tambahan stok untuk sapi maupun juga karbo dan sebagainya. Kalau ada peningkatan produksi itu, pasti akan menambah stok di pasar, dan tambahan stok itu yang akan menurunkan harga daging yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kedua, implikasinya apa? Kalau impor ini terlalu diatur oleh pemerintah, maka pasti harga daging itu, sekalipun asalnya murah, menjadi pasti semakin mahal. Yang diuntungkan ketika industri ini semakin bahan bakunya mahal, tentu ini kan malah memperlemah industri-industri yang membutuhkan bahan baku daging tadi. Sementara tidak ada kaitannya untuk menumbuhkan pasokan yang dari dalam negeri. Artinya, ketika insentif yang diperoleh di dalam sektor tataniaga daging impor ini, maka sampai kapanpun yang menikmati keuntungan di dalam tataniaga ini pasti akan terus mempertahankan. Kalau kebutuhan sehari saja sekian ton, ada selisih antara harga keekonomian dengan harga yang mereka bisa jual ke para industri, satu hari itu hitungannya sudah lebih dari puluhan miliar. Jadi siapapun akan tertarik untuk mempertahankan tataniaga ini. Bagaimana urusan untuk meningkatkan pembibitan, apakah itu pertenakan rakyat, apakah itu pertenakan industri, ini tidak ada yang memikirkan sama sekali, dan bagaimana kebijakan yang konkret. Jadi ini problem. Nah sekarang seolah-olah ini kan kebijakan yang sangat mulia, bahwa kalau Anda boleh impor, tapi Anda harus impor juga untuk yang bibit. Seolah-olah memang ini mulia, Pak. Ini seolah-olah juga nanti pasti akan menambah capi, bakalan, ataupun bibit yang bisa di-serva terpapak, yang namanya pengusaha itu tahunya untung atau rugi. Selama itu menguntungkan, pasti dia jalankan. Tidak ada yang namanya sektor ekonomi itu by instruction. Nah sekarang persoalannya, bagaimana prototipe struktur usaha dipengemukan, dan di pembibitan ini, ini semiliar nggak? Untuk Unggas ada catatan nggak? Nah Unggas ini kan dulu inkonsistensi kebijakan kan sebenarnya, yang dipersoalkan di KPPU dan segala macem, ini kan menjadi presiden betul, karena yang namanya kebijakan itu mestinya tidak boleh, orang yang menjalankan kolose itu ya nggak bisa dipersoalkan. Nah yang terakhir adalah, ini juga seolah-olah tadi kebijakan yang sederhana, tetapi ini kan berdampak sangat luas. Misalnya tidak boleh adanya pemotongan tapi betimu. Harus kita ingatkan bahwa, kebijakan-kebijakan yang sifatnya, seolah-olah ada pembelaan seperti ini. Tetapi the endingnya, realisasinya justru ini ya sumber kesoalan. Nah ini yang sekiranya betul-betul bertanggung. Oke, baik. Baik, terima kasih. Kita beri akhlas. Terima kasih telah menonton!